Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 16. Melihat keadaan itu, Yew Kilin menendang dua orang perampok di hadapan Jin Yuan Bao hingga terjatuh, menjulurkan kakinya untuk mengaet kursi di samping dirinya, lalu menendangnya, sehingga kursi itu melesat ke arah si Chodet. Si Chodet tak berperjaga-jaga kursi itu dengan telak menghantam wajahnya, seketika itu juga darah mengalir, si Chodet menutupi wajahnya dan berjalan dengan terhuyung-huyung beberapa langkah, lalu mundur. Setelah menendang si Chodet, Yew Kilin kembali melompat, dengan susul menyusul kakinya menendang para perampok itu dengan sebat, setelah itu ia menyelamatkan Jin Yuan Bao, mendorong Jin Yuan Bao keluar, lalu melarikan diri. Dengan geram si Chodet menarik kain penutup wajahnya yang telah robe, lalu mengayunkan goloknya dan mengejar mereka. Yew Kilin cepat-cepat mendorong Jin Yuan Bao dan membantunya menangkis golok si Chodet yang datang membacok. Tiba-tiba Yew Kilin merasa nyeri, kakinya terkena tendangan si Chodet itu. Jin Yuan Bao menggunakan kesempatan itu untuk menarik Yew Kilin dan menerjang keluar. Sebelum mereka berlari jauh, Yew Kilin mengibaskan tangan Jin Yuan Bao, lalu berkata, kalau kita melarikan diri seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya? Jin Yuan Bao cepat-cepat mencengkeram tangan Yew Kilin, dan terus menarik tangannya, sambil berlari ia menjelaskan, apakah kau belum paham juga? Bala bantuan itu menyerangku, setelah aku kabur, orang-orang lainnya akan aman. Tapi, tanda petik. Tapi apa? Cepat naik kereta Jin Yuan Bao berlari sampai ke samping kereta, lalu secepat kilat masuk ke dalamnya. Yew Kilin juga ikut naik ke kereta. Jin Yuan Bao memandang tali kekang, ia tertegun sejenak, menjejalkan tali kekang itu ke dalam pelukan Yew Kilin, lalu berkata, cepat, kemudikan kereta. Yew Kilin kebingungan. Aku tak bisa, Jin Yuan Bao cepat-cepat memberi penjelasan. Oh Yew Kilin segera duduk di depan kereta, lalu menarik tali kekang kuat-kuat, jalan. Kereta kuda itu pun menerjang keluar dari gerbang penginapan. Di dalam penginapan, setelah Panghu bertiga melihat mereka berdua telah melarikan diri, ia segera berteriak keras-keras, celaka, bahaya. Setelah itu, mereka bertiga mengeluarkan tepung terigu dan bubuk merica yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan menebarkannya. Dalam sekejap bubuk merica berterbangan di udara, para perampok tersedak atau terbatuk-batuk, atau menangis sehingga air mati mereka bercucuran, selain itu tepung terigu pun bagai bom asap, sehingga untuk sesaat orang tak bisa melihat dengan jelas. Panghu dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk cepat-cepat berlari keluar, selagi berlari, mereka tak lupa menebarkan paku segitiga di atas tanah. Hujan rintik-rintik turun dari langit, mereka berdua duduk dalam satu kereta, bagai anak panah yang meninggalkan busurnya, di tengah kegelapan malam kereta itu berjalan dengan cepat di jalan pengunungan. Jin Yuan Bao menjulurkan kepalanya dan kebetulan melihat wajah Yeu Kilin yang jelita namun gagah berani. Gerimis yang bagai kabut jatuh dari angkasa, jatuh di atas rambutnya, sehingga membentuk butir-butir air kecil yang terpecah-pecah. Ia memacu kuda dengan wajah yang begitu penuh konsentrasi dan bersungguh-sungguh, tak nyana bertekad kuat seperti seorang lelaki. Punggungnya telah menjadi merah tua terkena darah segar, dengan samar-samar mulut lukanya yang menganga dapat terlihat. Jin Yuan Bao, yang tersentuh hatinya, merasa pedih, ternyata ia tak tahan melihatnya. Untuk pertama kalinya, Jin Yuan Bao yang selalu percaya diri untuk pertama kalinya merasa rendah diri, sebuah rasa rendah diri yang mendalam, yang disebabkan karena dirinya tak berdaya. Dirinya ternyata tak bisa melindungi perempuan di hadapannya ini, bahkan sampai dialah yang malah melindungi dirinya. Ini benar-benar sebuah lelucon. Harga diri Jin Yuan Bao terpukul. Ia perlahan-lahan memusatkan pandangannya, diam dan memandang ke dalam kereta, seorang diri mencicipi perasaan pahit dan heran dalam hatinya. Saat Fajar menyingsing, riak air sungai di kejauhan yang diselimuti kabut bersamaan dengan berderapnya kaki kuda makin lama makin dekat. Yeu Kilin mendekatkan kereta ke tepi sungai, lalu berpaling ke belakang, setelah melihat tak ada orang yang membuntuti, dengan lega barulah ia menghentikan kereta itu di tepi sungai, lalu melompat turun dari kereta. Ia melangkah ke tepi sungai dan berjongkok, berpikir sejenak, lalu berpaling memandang Jin Yuan Bao yang telah turun dari kereta dan berkata, kau berbaliklah. Melihatnya, Jin Yuan Bao mengepalkan tangannya rat-rat, lalu berbalik dan melangkah ke kereta. Kau tak boleh mengintip, Yeu Kilin berseru. Mendengar perkataannya itu, taknya na Jin Yuan Bao tak hendak membantah, ia langsung naik ke kereta. Setelah itu, Yeu Kilin barulah dengan lega membuka bajunya. Luka terkena bacokan golok di bahunya tak dalam, tapi mengalirkan banyak darah. Dengan amat hati-hati, ia membuka baju di sekitar lukanya, dan juga dengan amat hati-hati menarik keluar serat-serat yang menempel di dalamnya, ia berpikir sejenak, namun ketika ia baru saja hendak merobek baju untuk membalut lukanya, Jin Yuan Bao sekonyong-konyong turun dari kereta. Begitu mendengar suara langkah kakinya itu, Yeu Kilin cepat-cepat menoleh, sambil menutupi bahunya ia berseru, kau mau apa? Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, sambil membawa sepoci arak dan beberapa lembar perban putih, ia berjalan ke hadapannya, lalu berjongkok. Kau, Yeu Kilin berusaha menghindar, aku sendiri akan. Jangan bergerak, Jin Yuan Bao dengan tegas pemerintahnya, akan tetapi nada suaranya amat lembut, setelah itu ia membasahi sehelai kain dengan arak dan membersihkan lukanya. Kenapa kau bisa punya perban? Setiap kali pergi keluar rumah aku selalu mempersiapkannya. Setelah berbicara, Jin Yuan Bao mendorong kepala Yeu Kilin hingga berpaling, jangan lihat. Oh, Yeu Kilin memalingkan kepalanya dan tak memandangnya. Jin Yuan Bao jelas belum pernah menangani luka, gerakannya agak canggung, bahkan jari-jarinya agak gemetar. Akan tetapi, Yeu Kilin terus menggertakan giginya, sama sekali tak bersuara. Ketika Jin Yuan Bao membasuh lukanya dengan arak, secara naluriah ia menarik nafas dalam-dalam. Apakah aku membuatmu kesakitan? Dengan agak tegang Jin Yuan Bao bertanya. Tak apa-apa, Yeu Kilin menggeleng-geleng, namun ia tak dapat menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi. Walaupun saat mengejar pencuri dan perampok Jin Yuan Bao sudah pernah terluka, akan tetapi ia belum pernah secara pribadi merawat luka, ia berusaha untuk membalut luka Yeu Kilin, namun setelah melakukannya beberapa kali, ia tetap tak dapat melakukannya dengan baik. Aku saja, Yeu Kilin berusaha menahan tawa, ia mengambil sehelai perban bersih, lalu mengangsurkannya kepada Jin Yuan Bao, peganglah. Jin Yuan Bao menerima secari kain itu. Setelah itu, dengan menggunakan satu tangan, Yeu Kilin membalut lukanya dengan lincah. Dengan terpana Jin Yuan Bao melihat gerakan tangannya, melihat dahinya yang karena menahan sakit mengeluarkan keringat, melihatnya yang sama sekali tak mempunyai rasa panik atau kelemahan seorang wanita, melihat kekuatannya. Yeu Kilin menyadari bahwa napas Jin Yuan Bao agak tertahan-tahan, seperti sedang tegang, maka ia segera membelalakan matanya dan bertanya, untuk apa kau menatapku? Mendengar pertanyaannya yang begitu tiba-tiba, Jin Yuan Bao merasa seakan sedang tertangkap basah, tanpa berpaling, dengan cepat dan keras kepala ia membalas, kapan aku melihatmu? Barusan ini kau jelas-jelas melihatku. Aku, Jin Yuan Bao mencari alasan, aku cuma merasa ada sesuatu yang agak aneh-aneh. Kena kau, ketahuan kau. Metu Yeu Kilin bergulir, dengan agak jengah ia berkata, apanya yang aneh. Yang aneh adalah, Jin Yuan Bao berpikir untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba menengadah, dengan penuh rasa kemenangan ia pun bertanya, putri keluarga Ji yang ternyata dapat bersilat, apakah ini tidak aneh? Ternyata, Yeu Kilin yang terkena sindiran berpura-pura santai dan berkata, kau tahu apa? Hal itu ada sebabnya. Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, Oh, ya, ceritakanlah padaku. Yeu Kilin menghela nafas panjang, lalu berkata, sejak kecil tubuhku sakit-sakitan dan tak dapat disembuhkan, sebelum berumur delapan tahun aku telah beberapa kali sakit parah dan hampir meninggal dunia, untuk menyelamatkan nyawaku, orang tuaku memanggil guru untuk mengajariku ilmu silat, sebenarnya tujuannya adalah untuk memperkuat tubuh, maka aku boleh berlatih dengan sesuka hatiku, akan tetapi ternyata aku sangat menyukainya, di hari-hari terdingin musim dingin, dan di hari-hari terpanas musim panas, aku berlatih, setelah setiap hari berlatih dengan rajin, penyakitku tak hanya perlahan-lahan menghilang, namun aku juga belajar sedikit ilmu untuk memeladiri. Hah, Jin Yuan Bao merasa agak geli, ia melirik Yeu Kilin, lalu berkata, dengan watakmu yang seperti ini, kalau kau berlatih silat, kau akan sangat mudah celaka. Memangnya kenapa Yeu Kilin mencibir, kau sebal padaku? Kalaupun kau sebal padaku sudah terlambat. Memang sudah terlambat, seorang gadis yang kasar dan keras kepala sepertimu baru bisa menikah kalau dinikahkan atas perintah kekaisaran. Jin Yuan Bao, Yeu Kilin mendadak bangkit, akan tetapi karena tertarik, luka di bahu kirinya terasa nyeri, maka ia segera menutupi lukanya, ia pun meringis kesakitan dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat wajahnya yang kesakitan, Jin Yuan Bao menahan dirinya dan dengan lembut memayangnya. Tepi sungai itu penuh batu-batu bulat dan lumpur yang lunak, mereka berdua pun berjalan dengan tertatih-tatih ke kereta kuda. Tiba-tiba, karena tak berferjaga-jaga, Jin Yuan Bao menginjak sebutir batu dan terpeleset, sehingga kakinya terkilir. Dengan gesit, Yeu Kilin menariknya, lalu dengan penuh perhatian ia bertanya, kakimu tak apa-apa. Jin Yuan Bao segera bangkit, melirik lukanya, lalu menyembunyikan rasa sakit di kakinya dan dengan bandel berkata, memangnya kenapa? Tak usah terlalu membesar-besarkan masalah sepele. Sekonyong-konyong, dari hutan di tepi sungai itu sekawanan burung terbang, seakan dikejutkan oleh sesuatu. Mereka berdua saling memandang, dalam sekejap peraut wajah mereka berubah, dengan serentak mereka berseru, mereka berhasil mengejar kita. Jin Yuan Bao cepat-cepat menarik Yeu Kilin dan lari secepat-cepatnya ke kereta. Karena tergesa-gesa berlari, Yeu Kilin tak memperhatikan bahwa langkah kaki Jin Yuan Bao agak terpincang-pincang. Mereka berlari ke samping kereta, lalu melompat masuk. Yeu Kilin mengenggam tali kekang rat-rat, lalu melarikan kereta dengan cepat. Akan tetapi sebelum mereka berjalan jauh, Jin Yuan Bao mendadak berseru, berhenti. Berhenti. Yeu Kilin segera menghentikan kereta. Jin Yuan Bao segera melompat turun dari kereta, lalu berjalan ke belakang kereta. Melihatnya, Yeu Kilin pun ikut melompat turun untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa? Yeu Kilin bertanya. Jin Yuan Bao menunjuk bekas-bekas roda kereta di atas tanah, lalu berkata, Kau lihat, ini. Tanda petik. Pantas saja mereka dapat mengejar kita, Yeu Kilin mendadak tersadar. Kalau kita seperti ini kita akan tak berdaya. Apakah kereta kuda rusak kita dapat mengungguli begitu banyak perampok berkuda? Kalau begitu bagaimana? Jin Yuan Bao mempelajari keadaan di sekitar mereka. Jalan ini bercabang tiga, cabang yang pertama menuju ke ibu kota, yang satu lagi entah menuju ke mana. Yeu Kilin melihat bahwa di wajahnya yang biasanya sinis, muncul ekspresi bersungguh-sungguh yang jarang terlihat, mau tak mau dirinya pun menghela nafas dengan penuh perasaan. Aku tahu, Jin Yuan Bao tiba-tiba berseru, setelah itu ia melangkah dengan cepat ke sisi kereta, melepaskan kekang kedua kuda itu, lalu mencambuk pantat mereka keras-keras. Kedua kuda bagus itu meringkik, lalu berlari ke jalan di sebelah kanan dan meninggalkan dua pasang jejak kaki kuda di atas tanah yang nampak dengan jelas. Kau ini, Yeu Kilin sangat kebingungan, kalau tak punya kuda. Kita lebih-lebih lagi tak bisa meloloskan diri dari mereka. Jangan bicara, cepat bantu aku dengan sekuat tenaga. Jin Yuan Bao mendorong kereta ke persimpangan jalan sebelah kiri. Melihatnya, walaupun tak mengerti alasannya, Yeu Kilin segera dengan patuh membantunya, akan tetapi bahu kanannya terasa nyeri, sehingga ia tak dapat mengerahkan seluruh tenaganya. Setelah mereka berdua dengan susah payah mendorong kereta itu ke persimpangan jalan, Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan mencengkeram tangan Yeu Kilin, setelah menariknya kebalik sebuah semak-semak, ia berjongkok dan bersembunyi. Beres, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Ketika mereka berdua baru saja bersembunyi, suara derap kaki kuda pun terdengar. Si codet yang memimpin segerombolan orang yang mencambuki kuda tunggangan mereka datang mengejar. Ketika tiba di persimpangan jalan, si codet mengayunkan tangannya dan berseru, berhenti. Para perampok itu menghentikan kuda mereka, lalu turun dari kuda. Di antara mereka ada yang tubuhnya penuh bubuk berwarna putih, ada juga yang matanya merah, dan beberapa yang berjalan dengan terpincang-pincang, seakan kaki mereka terluka. Melihat mereka, Yeu Kilin menutup mulutnya menahan tawa, rupanya kebiasaan panghau yang gemar melemparkan bubuk merica dan paku segitiga. Ketika melarikan diri belum berubah, orang-orang ini jelas telah terkena tipu muslihatnya. Si codet turun dari kuda, lalu memeriksa keadaan di sekelilingnya, setelah itu ia melangkah ke depan kereta dan membuka tirainya, akan tetapi ternyata kereta itu kosong melompong. Keparat. Sudah kabur dengan wajah gusar si codet berseru kepada para perampok itu, kenapa kalian belum mengejar juga? Kalau sampai tuan muda keluarga Jin lepas, bawa kepala kalian untuk melapor padaku. Dengan tegang Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin bersembunyi di balik semak-semak sambil menahan napas mereka. Karena amat tegang, tanpa sadar mereka berdua saling bersandar dengan erat, tanpa terasa tangan mereka berdua pun saling mengenggam dengan erat. Lauda. Lihatlah seorang keroco berdiri menghadap jalan sebelah kanan sambil menunjuk. Si codet cepat-cepat berjalan menghampirinya, lalu membungkuk dan memeriksanya dengan seksama, pandangan matanya perlahan-lahan maju ke depan mengikuti kedua jejak kaki kuda itu, tentunya mereka berpikir bahwa kereta kuda mereka tak bisa mengungguli kuda tunggangan kita, maka mereka meninggalkan kereta dan menunggang kuda, lalu kabur lewat jalan sebelah kanan itu, cepat kejar. Begitu ia mengucapkan perkataan itu, ia langsung berlari kembali dengan secepat kilat dan melompat ke punggung kuda. Para perampok lain ikut naik ke punggung kuda dengan gesit, tak lama kemudian, mereka telah menghilang tanpa bekas. Setelah lama, Yeu Kilin baru bertanya dengan suara pelan, apakah mereka sudah pergi? Jin Yuan Bao mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk-angguk, sudah pergi. Ah, Yeu Kilin menghembuskan napas panjang, bagus sekali. Jin Yuan Bao berpaling untuk memandangnya, namun tiba-tiba ia melihat bahwa ujung hidung Yeu Kilin hampir bersentuhan dengan ujung hidungnya sendiri, selagi bernafas, ia dapat merasakan bahwa wangi dari tubuh Yeu Kilin samar-samar berbau darah, kedua bau itu bersama-sama masuk ke dalam hidungnya sendiri. Hembusan napas Yeu Kilin yang hangat kebetulan membelai rambutnya, dan membuatnya merinding. Yeu Kilin pun tak menyangka bahwa ia akan tiba-tiba berpaling, ia terkejut, sepasang matanya yang basah terbelalak lebar-lebar. Setelah itu ia sadar bahwa tangan mereka berdua ternyata saling berpegangan dengan erat, maka ia cepat-cepat mengibaskan tangannya, pantatnya yang juga panas pun secepat kilat menerobos keluar dari tengah semak-semak. Yeu Kilin berpura-pura tenang dan dengan santai melangkah ke depan. Jin Yuan Bao juga ikut bangkit, batuk dengan pelan, mendehem, lalu memandangnya. Tiba-tiba, sudut-sudut bibirnya terangkat dan membentuk seulas senyuman, wajah Yeu Kilin pun memerah. Baiklah, mereka sudah pergi. Jin Yuan Bao menepuk-nepuk tubuhnya untuk meluruhkan potongan-potongan rumput dan tanah yang menempel. Ya, oh, Yeu Kilin merasa jengah dan tak memandangnya, ia pun berjalan sendiri dengan acuh-ta'acuh. Eh, Jin Yuan Bao amat geli melihatnya, kau salah jalan, di sini, Jin Yuan Bao menunjuk jalan di sebelah kiri, barusan ini mereka mengejar ke sebelah kanan. Oh, dengan agak gugup Yeu Kilin berbalik, setelah itu untuk menutupi kesalahannya ia berkata, aku hanya ingin menyelidiki apakah mereka sudah benar-benar pergi. Benarkah, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya? Benar, dengan sangat tegas Yeu Kilin berkata, lalu mengubah pokok pembicaraan dan memujinya, tadi kau sangat pintar. Ini namanya membuat musuh bingung lalu menyerang dari belakang, Jin Yuan Bao mengetuk kepala Yeu Kilin seraya bertanya, masa kau putri keluarga Jiang yang hebat tak mengetahbinya? Aku, tentu saja aku tahu tanpa mau mengakui kesalahannya, Yeu Kilin berkata, ayo cepat pergi, sebentar lagi mereka akan tahu dan kembali ke sini setelah berbicara ia berjalan ke depan dengan langkah-langkah lebar. Hari ini ternyata cuaca baik, sambil membawa sebuah sangkar bambu, Li Yuan Chao pergi ke tepi danau. Sinar mentari terasa nyaman, ia menyambut sinarnya sambil bersandar pada langkah di tepi danau dan bermain dengan burung kenari di dalam sangkar bambu itu, hatinya benar-benar amat senang. Tanpa Jin Yuan Bao yang bagai duri dalam daging, hari-harinya di Wisma Jin jauh lebih menyenangkan. Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin sudah tiga hari pulang ke rumah mertua, kalau semuanya baik-baik saja, ia memperkirakan bahwa mereka sekarang telah tiba di prefektur Jinan. Saat ini, dengan tergopoh-gopoh, Agui berlari mendatanginya, wajahnya amat tegang, Tuan. Dengan kemalas-malasan, Li Yuan Chao berpaling dan memandangnya, sambil mengerutkan dahi, ia bertanya, kenapa kau kebingungan begini? Agui segera melangkah ke depan dan berkata, si tuah mau mengirim surat, semuanya kacau balau, mereka berhasil kabur. Apa? Li Yuan Chao terkejut, kerutan di dahinya makin dalam, benar-benar tak berguna. Daulusi tuah mau selalu dapat diandalkan, kalaupun tak memakai arak obat, ia juga bisa membereskan beberapa jago silat kantong nasi itu, bagaimana bisa sampai lepas kendali seperti ini. Agui berkata, pada mulanya semua dapat dikendalikan dengan baik, akan tetapi tak nyana kemudian datang beberapa orang tak dikenal yang mengacau, sehingga suami istri Jin Yuan Bao dapat mengambil kesempatan dalam kekacauan itu untuk melarikan diri. Orang yang tak dikenal? Dari mana datangnya Li Yuan Chao amat heran. Agui menggeleng-geleng, lalu mengumam, hamba juga tak tak tahu siapa yang menyuruh para pengacau itu, hanya ada sebuah masalah, bagaimana bisa ada sebuah masalah lagi? Suasana hati Li Yuan Chao makin buruk, katakanlah. Nyonya muda, ia bisa bersilat. Oh, untuk sesaat Li Yuan Chao merasa hal itu sesuatu yang tak terduga, namun juga bukan sesuatu yang sama sekali tak terduga, apakah informasi ini dapat dipercaya? Dapat dipercaya. Si codel terluka di tangannya. Li Yuan Chao berpikir sejenak, lalu berkata, di malam sebelum upacara pernikahan ketika aku pergi ke penginapan untuk membunuh Jiang Xiaoxuan, aku memang berjumpa dengan seorang jago yang melawanku, Agui, cepat suruh orang mengejar mereka, pastikan bahwa mereka dapat menangkap Jin Yuan Bao, ingat, jangan lukainya muda. Hal ini, Agui berpikir sejenak, lalu dengan hati-hati memberi. Saran, Tuan, jangan-jangan sekarang Tuan harus turun tangan sendiri. Wajah Li Yuan Chao nampak enggan. Barusan ini hamba bertemu dengan, Yang Mulia, Agui menunduk dan berkata, Yang Mulia berkata bahwa daripada merahasiakan diri dan mengatur siasat dari belakang, beliau lebih suka langsung membereskan masalah ini, Yang Mulia juga berkata bahwa kita telah mengirim begitu banyak orang akan tetapi Jin Yuan Bao dapat meloloskan diri, dari hal ini dapat dilihat bahwa kita tak cukup bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah ini. Mendengar perkataan ini, wajah Li Yuan Chao menjadi begitu gelap sehingga seakan meneteskan tinta. Melihatnya, Agui segera maju beberapa langkah, lalu menjura dan berkata, Ampuni hamba, Tuan, hamba hanya diberi perintah untuk menyampaikan pesan. Seketika itu juga, suasana di taman itu seakan mempeku, sunyi senyap. Tiba-tiba, di dalam sangkar di tangan Li Yuan Chao, terdengarlah suara kicauan burung yang amat merdu. Li Yuan Chao perlahan-lahan tersadar, ia melirik burung kenari di tangannya, lalu tersenyum hambar dan berkata, Begitu juga baik, kalau orang lain yang bertindak, tidak bisa dipercaya seperti kalau kita sendiri yang bertindak. Setelah berbicara, dengan enteng ia melemparkan burung kenari itu ke dalam danau. Ye Wukilin dan Jin Yuan Bao bersembunyi di dalam hutan selama beberapa lama, setelah melihat bahwa mereka benar-benar tak kembali lagi, mereka baru keluar. Ye Wukilin memandang persimpangan jalan itu, lalu melangkah ke jalan di kiri yang sudah dikenalnya. Kau salah jalan, Jin Yuan Bao menghadangnya. Tidak salah, Ye Wukilin menunjuk papan penunjuk jalan, jalan ini menuju ke Nanjing. Jin Yuan Bao menggeleng-geleng, kita tak pergi ke Nanjing, kita akan pulang ke ibu kota. Apa? Kembali, Ye Wukilin terkejut, ia merasa bimbang. Omong kosong, Jin Yuan Bao memelototinya, sebuah masalah besar telah terjadi, kalau tidak kembali, apakah kau mau menunggu maut di tengah hutan belantara ini? Ye Wukilin menunduk, berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya, Yuan Bao, kalau kita kembali ke kota bahaya akan makin besar, bala bantuan perampok itu mungkin datang dari ibu kota, kalau kita kembali kita akan masuk perangkap. Jin Yuan Bao mendengus, kita sudah menempuh perjalanan 3 hari lamanya, sekarang kita juga sudah melewatkan setengah hari di dalam hutan ini, kita hanya berjarak 3 atau 500 li dari ibu kota, sedangkan jarak ke Nanjing masih seribuli, jelas bahwa pergi ke Nanjing lebih berbahaya, tak usah bicara lagi, kita kembali ke ibu kota. Tapi kita sudah berjalan sejauh ini, tanpa bertemu ibu, bagaimana kita bisa kembali? Sambil mengerutkan dahinya, Jin Yuan Bao berkata, menurutku, kau ini sangat keras kepala. Aku memang keras kepala, katanya pulang ke rumah mertua, kalau belum pulang ke rumah ibu, bagaimana bisa disebut pulang ke rumah mertua? Yeu Kilin mencibir sambil mengerutu pada dirinya sendiri. Jin Yuan Bao merasa gusar, kau tak mempertimbangkan keadaan kita saat ini, apakah kita berdua dapat berjalan sampai ke Nanjing? Bisa, Yeu Kilin berkata dengan sangat yakin. Jin Yuan Bao mengulirkan matanya, apakah kau tahu bagaimana babi mati? Tak tahu. Benar, babi juga tak tahu. Yeu Kilin tertegun, ia hendak membalas, namun ia hanya dapat melontarkan sepatah kata, kau. Aku sudah memutuskan untuk pulang ke ibu kota, kau mau ikut aku atau tidak? Terserahkah sendiri begitu selesai berbicara, Jin Yuan Bao berjalan pergi dengan terpincang-pincang. Hei, kembali. Jin Yuan Bao, aku menyuruhmu kembali, Yeu Kilin masih tak beranjak dari tempatnya. Jin Yuan Bao tak menghiraukannya, ia mengayunkan tangannya dan terus berjalan ke depan. Dengan gusar Yeu Kilin menghentakan kakinya, bagus, kau pergilah. Kita jalan sendiri-sendiri sambil berbicara, ia berjalan di jalan yang menuju ke Nanjing, namun ia berjalan dengan amat perlahan. Setelah menunggu beberapa lama, Yeu Kilin tak nampak kembali juga, Jin Yuan Bao berpaling, namun nampaknya Yeu Kilin memang sudah bertekad untuk kembali ke Nanjing, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sambil diam-diam memaki, ia berbalik dan dengan terpincang-pincang menyusulnya. Dengan puas diri, Yeu Kilin tersenyum lebar. Melihatnya, Jin Yuan Bao cepat-cepat berpaling, dengan wajah kesal, ia berkata, kau jangan mengira kalau aku ingin menemanimu pergi ke Nanjing, akan tetapi kau ini impulsif, otakmu dungu, watakmu berangasan, kalau aku tak mengawasimu dan terjadi apa-apa, bukankah aku si tuan muda Wisma Jin ini harus bertindak? Karena tujuannya telah tercapai, suasana hati Yeu Kilin amat baik, ia langsung mengangguk sambil sedikit membungkuk dan berkata, benar, benar, benar. Di sepanjang perjalanan ini aku akan sangat bergantung pada tuan muda Jin. Tapi, aku punya sebuah masalah, Jin Yuan Bao menunjuk kakinya, bagaimana kita akan pergi? Jaraknya seribu li lebih, kau tak sungguh-sungguh hendak menempuhnya dengan hanya mengandalkan sepasang kaki saja, bukan? Eh, sepertinya ini benar-benar sebuah masalah. Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata dengan girang, kita punya kereta kuda. Jin Yuan Bao mengikuti pandangan matanya, kereta kuda itu tergolek miring di tepi jalan. Sudut-sudut mece Jin Yuan Bao berkedut, nona besar Jiang Xiaoxuan, mohon beritahu aku, bagaimana kita bisa naik kereta kalau kita punya kereta tapi tak punya kuda? Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu berkata dengan enteng, aku akan menarikmu. Sambil berbicara, ia mengangkat tongkat penarik kereta, memasang tali kekang kuda di bahunya yang tak terluka, lalu mencoba menariknya. Hei, Jiang Xiaoxuan Jin Yuan Bao dengan cepat mendekatinya, lalu mengangsurkan tangannya dan merabadahinya, kau tak sakit, kan? Yeu Kilin cepat-cepat menghindar, jangan macam-macam. Cepat naik kereta. Akan tetapi Jin Yuan Bao masih berdiri dengan tenang di tempatnya semula, ia menatapi Yeu Kilin, sama sekali tak bergeming. Yeu Kilin berpaling memandangnya, lalu dengan acuh-ta'acuh melambaikan tangannya seraya mendesaknya, cepat sedikit. Ini kan cuma menarik kereta, bukankah katamu tenagaku sangat kuat? Perempuan idiot. Jin Yuan Bao memelototinya, lalu tak lagi menghiraukannya, sambil terpincang-pincang ia melangkah ke depan. Melihatnya, Yeu Kilin langsung merasa cemas, sambil menarik kereta, ia mengejarnya, lalu mencengkeram lengan baju Jin Yuan Bao erat-erat, kau pikir aku dengan senang hati menarik kereta untukmu. Karena kau berjalan dengan terpincang-pincang, begitu gerombolan perampok itu berhasil mengejar kita. Habislah kita berdua. Kalau kau tak ingin menjelakaiku, cepatlah naik ke kereta. Jin Yuan Bao berhenti dan memandangnya, dadanya naik turun, memang benar, hanya mengambil beberapa langkah seperti ini saja. Ia sudah begitu kesakitan sehingga seakan tak bisa berjalan lagi. Yeu Kilin terus menaptapnya, tak bergeming. Ekspresi wajahnya penuh tekat, penuh kesungguhan, penuh keberanian. Jin Yuan Bao menunduk, lalu perlahan-lahan mengangguk dengan berat hati. Melihat tindakannya itu, Yeu Kilin tersenyum girang, ia menepuk-nepuk tongkat penarik kereta seraya berkata, Chuan Muda Jin, ada hal yang penting dan kurang penting, sekarang hal yang terpenting adalah menyelamatkan diri, cepat naik kereta. Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao merayap ke atas kereta, lalu duduk dengan raut wajah kaku. Yeu Kilin menghembuskan napas, lalu dengan sekuat tenaga menarik kereta itu ke depan, namun tak nyana walaupun hanya bertambah seorang saja, kereta itu menjadi jauh lebih berat. Melihat punggung Yeu Kilin yang membungkuk untuk menarik kereta dengan sekuat tenaga, raut wajah Jin Yuan Bao nampak rumit, ia nampak ibadah dan juga nampak malu, tangannya perlahan-lahan mengepal rat-rat. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya Jin Yuan Bao tak tahan lagi, dengan jengah ia berkata, apakah karena sewaktu kecil kau belajar sedikit kungfu kucing kaki tiga, kau lantas merasa dapat melakukan apapun juga? Menurutku kau lebih baik cepat-cepat berbalik dan pulang ke ibu kota. Namun tanpa berpaling Yeu Kilin melontarkan sebuah perkataan, aku ingin pergi ke Nanjing. Perempuan ini benar-benar menyebalkan. Dengan nafas memburu, Jin Yuan Bao berkata, kau ini benar-benar keras kepala. Kalau kali ini kita tak bisa pergi ke sana, bukankah lain kali masih bisa? Aku tak peduli. Pokoknya aku ingin pulang ke Nanjing. Setelah berbicara, Yeu Kilin mengerahkan tenaga yang makin besar untuk menarik kereta. Jalan yang tadinya landai, sekarang menjadi terjal, selagi mengerahkan tenaga, luka di bau Yeu Kilin perlahan-lahan kembali terbuka, darah sedikit demi sedikit mengalir keluar. Melihat perban yang perlahan-lahan memerah karena darah itu, hati Jin Yuan Bao makin lama makin tersentuh, ia segera berseru, Jiang Xiaoxuan, kau kuperintahkan untuk segera berhenti. Kenapa, tanpa ragu-ragu sedikit pun Yeu Kilin menolak, aku tak mau berhenti. Jin Yuan Bao mengertakan giginya, namun masih tetap berkata, lihatlah, bukankah kau menarik kereta rusak? Sudah terguncang-guncang, lambat lagi, jauh kalau dibandingkan dengan Han Ksue Bao memiliki keluarga kami, aku ingin pulang ke ibu kota, tak ingin menumpang kereta rusakmu, ayo cepat berhenti. Orang macam apa ini? Dia enak-enakan duduk, tapi masih cerwet saja. Yeu Kilin kecewa sekaligus geram, cuan besar, kau duduk saja di kereta, tak usah beromong kosong. Jin Yuan Bao meliriknya, lalu langsung menerobos keluar kereta, rupanya ia hendak meloncat turun dari kereta. Ketika Yeu Kilin mengetahuinya, ia menjerit kaget, ia berbalik, hendak mendorong Jin Yuan Bao ke dalam, teriaknya, apakah kau ingin kakimu yang satu lagi menjadi pinjang juga selagi berbicara ia lupa melihat jalan. Akan tetapi tak nyana, sekarang mereka telah tiba di puncak bukit, di depan mereka nampak lereng menurun yang curam, dan kereta itu pun serta merta tergelincir ke bawah. Awas, Jin Yuan Bao amat terkejut, ia berusaha mati-matian untuk menarik Yeu Kilin ke dalam kereta untuk melindunginya. Kereta itu semakin lama berjalan semakin cepat, mereka pun semakin lama semakin cemas, akan tetapi mereka sama sekali tak dapat menghentikannya. Mereka berdua saling berpelukan rat-rat di dalam kereta, kebingungan karena terguncang-guncang. Akhirnya, beruk, dengan suara berdebam, kereta kuda itu pun menabrak sebuah batu besar keras-keras, mereka berdua cepat-cepat keluar dari kereta dan terjatuh ke tengah semak-semak, sedangkan kereta kuda itu lalu terbalik. Dengan terengah-engah, mereka berdua terduduk, lalu saling memandang, rambut mereka berdua berantakan, sedangkan penyempilan mereka menjadi sangat luar biasa. Dan kereta kuda itu pun ambruk ke tengah semak-semak, sebuah rodanya terjatuh di atas tanah. Jin Yuan Bao menatap roda kereta itu, diam-diam ia merasa girang, ia menghembuskan napas lega, namun melirik Yeu Kilin dengan dingin, jangan katakan padaku bahwa kau tak cuma bisa bersilap tapi juga bisa memperbaiki kereta. Yeu Kilin malas menanggapinya, ia menepuk-nepuk tanah dan potongan-potongan rumput di tubuhnya, bangkit, melangkah ke sisi kereta, lalu dengan sekuat tenaga mendorong roda kereta, berusaha untuk memasangnya. Jiang Xiaoxuan, apa yang kau lakukan? memperbaiki kereta, dengan kesal Yeu Kilin menjawab, setelah berhasil menegakkan roda kereta, sambil tengah-engah ia menoleh, ternyata, sambil mengulung sebilah rumput, Jin Yuan Bao sedang menontonnya dengan asik, maka ia pun menjadi kesal, hei, jangan menonton saja, cepat bantu aku. Terlalu sulit, Jin Yuan Bao berteriak. Kau Yeu Kilin naik pitam, kalau tak mau membantu tak apa, tapi ia juga masih menyindirnya juga. Aku tak percaya kau akan terus mencoba melakukannya. Sekali mencoba aku akan terus mencoba, Yeu Kilin tak lagi memandangnya, ia berbalik dan berusaha memasang roda kereta, namun roda kereta itu tak bisa masuk ke asnya. Yeu Kilin tak putus asa, ia kembali mengangkat roda dan berusaha memasangnya, ia begitu lelah hingga kepalanya penuh keringat. Setelah berusaha beberapa kali lagi, dengan susah payah ia berhasil memasang roda kereta itu, sambil menyeka keringat, ia memandang Jin Yuan Bao dengan bangga, lihatlah. Akan tetapi, sebelum ia sempat menyelesaikan perkataannya, beruk, AS kereta ambruk seluruhnya sedangkan rodanya sendiri terjatuh ke tanah dan hampir menimpa kakinya. Yeu Kilin cepat-cepat menghindar, lalu dengan wajah masam ia menendang roda itu keras-keras. Entah kenapa, melihat rot wajah Yeu Kilin yang gusar itu, Jin Yuan Bao malahan tertawa, lalu berkata, apa yang mau kau perlihatkan padaku? Melihat sudut-sudut matanya dan alisnya terangkat penuh senyuman, mendadak Yeu Kilin ingin meninjunya, kau masih menertawakanku. Senyum di bibir Jin Yuan Bao makin nampak nyata, di sepanjang jalan kau membuka mataku lebar-lebar, sekarang akhirnya ada suatu hal yang tak dapat kau lakukan. Dengan gusar Yeu Kilin menerjang Jin Yuan Bao, masih menyindir juga. Semua ini gara-gara kau. Sekilas rasa nyeri muncul di wajah Jin Yuan Bao, tapi ia berusaha menahan diri, sambil memaksakan dirinya untuk tersenyum. Ia berkata, aku sudah berkata bahwa aku tak mau duduk di kereta. Baiklah, ayo pergi setelah berbicara, ia berjalan dengan terpincang-pincang. Apakah kakinya yang terkilir bertambah parah? Yeu Kilin cepat-cepat menghampirinya, ia menariknya, lalu tanpa basa-basi ia membungkuk dan menggulung kaki celananya. Keadaan di depan matanya sungguh mengejutkan. Pergelangan kaki kanan Jin Yuan Bao telah membengkak, warnanya ungu kehitaman, karena lebam dan penuh bercak darah, pergelangannya itu nampak lebih parah dari luka di bahu Yeu Kilin. Luka di baunya hanya luka ringan saja, akan tetapi kaki Jin Yuan Bao yang terkilir dapat terluka sampai ke otot dan tulang. Yeu Kilin gusar sekaligus cemas, siapa suruh loncat dari kereta. Coba lihat. Bengkak seperti kaki babi. Kaulah yang seperti kaki babi Jin Yuan Bao cepat-cepat menurunkan kaki celananya, dengan susah payah ia melangkah ke depan, jangan beromong kosong, ayo cepat jalan. Melihat punggung Jin Yuan Bao yang dengan susah payah melangkah, berbagai perasaan timbul dalam hati Yeu Kilin, taknya nasi tuan muda yang rewel, ternyata begitu bertekad kuat di saat-saat sulit. Tiba-tiba, Jin Yuan Bao terhuyung-huyung dan terjerembap, Yeu Kilin cepat-cepat menghampirinya dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa Jin Yuan Bao ingin duduk, namun bagaimanapun juga, ia tak bisa bangkit. Yeu Kilin menatapnya, lalu tanpa ragu-ragu sedikit pun, ia berjongkok di hadapannya. Apa yang kau lakukan? Ayo jalan Yeu Kilin menepuk-nepuk punggungnya. Tak mau. Omong kosong apa ini? Apa kau ingin kita berdua mati di sini? Yeu Kilin tak lagi mendesaknya, dengan kuat ia mencengkeram kedua tangannya, lalu menyeretnya dengan paksa. Kau dengan kesal Jin Yuan Bao berpaling. Apakah kau menghindari punggungku karena merasa kursi Jolwisma Jin lebih hempuk? Ku beritahu kau, tak ada gunanya menghindar. Siapa suruh kau pincang begini? Tanda petik. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, dengan patuh ia mengelendot di punggungnya. Setengah jam kemudian, kepala Yeu Kilin penuh butiran-butiran keringat yang menetes-netes dari kedua pelipisnya. Melihat butiran-butiran keringat yang sebening kristal itu, Jin Yuan Bao perlahan-lahan mengangsurkan tangannya, hendak membantunya menyeka keringat. Hei, kenapa kau tak berbicara? Bisakah tidak sepicik ini? Kau marah, ya tiba-tiba Yeu Kilin bersuara. Jin Yuan Bao cepat-cepat menarik tangannya, kau terlalu ribut, aku kesal mendengarkannya. Kau ingin bertengkar? Kalau aku tak bicara padamu sepanjang belasan li jalan gunung ini, apakah kau ingin membuatku mati kebosanan mulut? Yeu Kilin mengomel, namun kakinya sama sekali tak berhenti melangkah ke depan dengan sekuat tenaga. Setelah berjalan beberapa lama, rambut ditengkuk Yeu Kilin menjadi lembab terkena butiran-butiran keringat, karena merasa tak nyaman, ia tak dapat menahan diri untuk tak menggeliat-geliatkan leharnya. Melihatnya, Jin Yuan Bao mengangkat tangannya dan mengangkat rambut Yeu Kilin, membantunya menyeka keringat. Rasa sejuk dan nyaman pun muncul, Yeu Kilin merasa enak, dengan gembira ia berkata, terima kasih. Jin Yuan Bao menyindirnya, dapat mengendong bukuai nomor satu ibu kota, hidupmu tak sia-sia. Dapat digendong oleh kusinona ini, hidupmu tak sia-sia. Yeu Kilin membalas. Dengan kesal Jin Yuan Bao menegakkan tubuhnya, hendak membantah, Yeu Kilin langsung merasakannya dan cepat-cepat berkata, jangan bergerak sembarangan, berpegangalah rat-rat pada leherku, semakin banyak kau bergerak sembarangan, aku semakin lelah, mengerti? Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao tertegun, ia segera membungkuk, lalu mengumam pada dirinya sendiri dengan lirih, Jiang Xiaoxuan, kau benar-benar seorang polos yang tak tahu apa-apa. Apa, Yeu Kilin tak mendengarnya dengan jelas. Tak usah bertanya, balas Jin Yuan Bao dengan hambar, akan tetapi ia sama sekali tak merasa bahwa suaranya sendiri mengandung kelembutan tak pernah terdengar sebelumnya. Yeu Kilin menggeleng dan terus berjalan, tiba-tiba, karena tak waspada ia menginjak sebutir batu bundar, kakinya terpeleset. Dan ia pun membawa Jin Yuan Bao jatuh terguling-guling di lareng bukit. Untung saja rumput di tempat itu tebal, dan lareng itu pun tak curam, sehingga mereka dapat segera berhenti. Hanya saja. Mereka memang berhasil berhenti, akan tetapi, entah secara kebetulan atau tidak, Jin Yuan Bao ternyata menindih tubuhnya. Jin Yuan Bao tertegun, ia merasakan sesuatu yang lunak di bawah dirinya, wajahnya memerah, dan untuk beberapa saat ia tak tahu harus berbuat apa, hanya memandangnya dengan bengong. Mereka berdua saling menatap, jarak di antara mereka sangat dekat. Yeu Kilin tak berpaling, secara naluriah ia berhenti bernafas dan merasakan sebuah hembusan hawa hangat yang seakan membelai telinganya, kau cepat bangun. Akan tetapi, Jin Yuan Bao tak bergeming dan terus menatapnya. Wajahnya seakan terbakar oleh pandangan matanya yang panas membara, Yeu Kilin merasa jantungnya mulai berdebta cepat, apa-apa yang kau lakukan? Namun Jin Yuan Bao masih tak bergeming. Yeu Kilin semakin gugup, ia menarik lehernya untuk menghindari hawa panas itu, ia menjulurkan tangannya untuk mendorongnya, tapi dalam sedetik, tangannya telah dicengkeram Jin Yuan Bao erat-erat. Yeu Kilin terpana, pikirannya galau, otaknya segera menjadi kosong, secara naluriah ia berusaha meloloskan diri, namun setelah berusaha beberapa lama, ia tak bisa melepaskan diri, tubuhnya ditindih oleh Jin Yuan Bao, ia hendak membalikan tubuhnya, namun tak bisa bergerak, ia menyesal barusan ini mengendongnya, sehingga tenaganya hampir habis. Lepaskan aku, napas Yeu Kilin memburu, ia merasa panik, tanpa terasa bulu roma di lengannya pun berdiri. Yuan, Yuan Bao, tanpa terasa, suaranya sendiri mengandung nada memohon. Jin Yuan Bao memandangnya, lalu perlahan-lahan melepaskan cengkeramannya, dengan bertumpu pada tanah, ia pun bangkit. Yeu Kilin cepat-cepat berdiri, sekujur tubuh dan rambutnya berantakan, dengan jengah ia berjongkok, lalu menepuk-nepuk bunggungnya, ayo pergi. Akan tetapi, setelah beberapa saat masih tak terdengar suara gerakan, ia berpaling dan melihat bahwa Jin Yuan Bao sedang memegang sebilah pisau dan mencari-cari dahan pohon yang sesuai. Yeu Kilin tercengang, dari mana kau mendapatkan pisau itu? Ini barang peninggalan ayah, aku selalu membawanya, sambil berbicara Jin Yuan Bao memotong sebatang dahan. Yeu Kilin memandangnya, apakah ia hendak membuat sebuah tongkat? Setelah paham maksudnya, ia segera melangkah ke depan dan membantunya. Jin Yuan Bao membuat sebatang tongkat sederhana, menyimpan pisau dengan hati-hati, lalu meliriknya, baiklah, ayo berjalan kalau aku membiarkanmu mengendongku lagi, jangan-jangan kakiku ini akan benar-benar menjadi tak berguna. Sambil meleletkan lidahnya, Yeu Kilin membuat mimik wajah lucu, hah, memangnya menurutmu aku suka mengendongmu. Saat senja, mereka berdua akhirnya melihat pemukiman yang sepi di kejauhan. Perut Jin Yuan Bao keroncongan, Yeu Kilin juga merasa agak lapar, mereka berjalan ke depan pintu sebuah rumah keluarga petani, lalu mengetuk pintunya, ada orang, yang membuka pintu adalah seorang nyonya tua, begitu melihat dandanan mereka yang tak biasa, akan tetapi nampak kesusahan, ia segera dengan maksud baik mempersilahkan mereka masuk dan mengambilkan bubur dan nasi untuk menjamu mereka, walaupun sama sekali tak enak, namun bagi mereka sudah cukup untuk menganjal perut. Setelah mereka makan kenyang, suami nyonya tua itu pulang ke rumah, melihat mereka berdua, dengan ramah ia memberi mereka tempat di sebuah gubuk kecil di samping rumahnya. Mereka berdua sudah kelelahan seharian dan langsung teridur. Jian Xiaok Xuan memandang keluar dari balik kertas jendela, bulan sabit telah menghilang, digantikan oleh bintang-bintang cemerlang yang memenuhi langit. Mereka diam seribu bahasa, namun begitu banyak, masing-masing saling berdekatan dan akrab, namun membuat orang merasa kesepian. Cuaca dibandingkan beberapa hari sebelumnya jauh lebih panas, di lapangan rumput di luar sepertinya serangga-serangga kecil mengobrol dengan bergemerisik setiap malam, dan juga samar-samar terdengar suara kodok mengorek, akan tetapi keramaian yang mereka timbulkan membuat Jian Xiaok Xuan makin merasa galau.